Bagian C, teknologi pada bagian-bagian organisasi Menurut Carlos Pero membagi dua dimensi kegiatan kerja yang relevan terhadap struktur maupun kegiatan organisasi Yang pertama yaitu variasi tugas Dalam variasi tugas menunjukkan bahwa banyaknya pengecualian dalam tugasnya Lalu variasi tugasnya bernilai tinggi jika proses mempunyai banyak masalah atau hal yang terduga Yang kedua, kemudahan analisis Pekerjaan yang mudah dianalisis bisa diurekan menjadi beberapa langkah yang jelas dan sifatnya bersifat mekanistik Sehingga bisa dijalankan dengan prosedur yang bersifat objektif dan terukur secara kuantitatif Dan jika pada pekerjaan yang tidak mudah dianalisis Ini Hubungan sebab akibat pada proses pekerjaan tidak diketahui dengan jelas Oleh karena itu akan dialami kesulitan untuk menentukan jawaban jika dijumpai masalah Contohnya itu pada pengontrolan rasa pada perusahaan BIR Selanjutnya Selanjutnya, ke rangka klasifikasi teknologi Yaitu ada empat teknologi Yang pertama, teknologi kraft Ciri pekerjaan yang termasuk teknologi kraft adalah adanya aliran kegiatan yang stabil Tetapi dengan proses yang tidak terlalu dimengerti Contohnya itu artis panggung, pengrajin kelas atau kacat, dan pedagang Lalu teknologi yang kedua ialah teknologi rutin Teknologi ini ditandai dengan variasi tugas yang kecil Pekerjaan yang dilakukan umumnya bisa mempunyai standar dan juga formal Serta mempunyai prosedur komputasi tertentu untuk menyelesaikannya Lalu, contoh teknologi rutin ialah salasmen, kasir bank, dan kelet Operator mesin, jurugamber, dan pemeriksa pembukuan Lalu yang ketiga, teknologi non-rutin Teknologi ini mempunyai variasi tugas yang dapat dikatakan tinggi Dan juga proses yang tidak terlalu dimengerti sehingga tidak mudah dianalisis Contohnya perencanaan strategi penelitian sosial dan penelitian terapan Dan teknologi yang terakhir adalah teknologi engineering Pekerjaan yang termasuk teknologi engineering umumnya cukup rumit Karena variasi tugasnya yang cukup tinggi pada teknologi jenis ini Contohnya ialah pengacara engineering dan akutan Dan bagian yang terakhir adalah teknologi dan rancangan bagian-bagian organisasi Yaitu ada 8 Yang pertama formalisasi Pada teknologi rutin umumnya menuntut adanya standarisasi yang ekstentif Dan pembagian pekerjaannya berukuran yang kecil dan sederhana Serta formalisasi Untuk pekerjaan yang tidak terlalu rutin Strukturnya menjadi kurang formal Dan standarisasinya yang rendah Lalu sentralisasi Hubungan yang paling erat Terjadi antara teknologi dengan sifat organik Organik ataupun mekanistik suatu organisasi Organisasi dengan teknologi rutin Seringkali bersifat mekanistik Sedangkan organisasi dengan teknologi tidak rutin Kebanyakan bersifat organik Lalu Karakteristik yang ketiga Ialah kewenangan dan pengambilan keputusan Jika dilihat pada teknologi rutin Karyawan umumnya tidak mempunyai kemenangan Walaupun kebebasan untuk mengambil keputusan Karena adanya sentralisasi yang tinggi dalam organisasi Dan jika pada teknologi engineering Karyawan yang telah mempunyai keahlian teknis Mempunyai kewenangan serta kebebasan Mengambil keputusan yang agak besar Itu dikarenakan pengetahuan Ataupun keahlian teknis Sangat penting untuk menyelesaikan tugas dengan baik Lalu karakteristik yang keempat Ialah Kualifikasi karyawan Pada organisasi yang bersifat rutin Umumnya tidak diperlukan karyawan Dengan pendidikan maupun pengalaman yang terlalu tinggi Dan pada bagian Dimana terdapat kegiatan Kegiatan yang bervariasi Diperlukan karyawan dengan kualifikasi yang lebih tinggi Lalu karakteristik yang kelima Ialah rentang kendali Rentang kendali Direktikan sebagai jumlah karyawan Yang dipimpin oleh seorang Mandur atau Seorang pemimpin dalam suatu organisasi Rentang kendali Besarnya dipengaruhi oleh rumitnya kegiatan Dan juga tingkat profesionalisme Karena dalam organisasi Dalam organisasi Lalu Yang keenam Karakteristik Karakteristik yang keenam Ialah Komunikasi Frekuensi maupun intensitas Komunikasi akan meningkat Jika variasi tugas Tugas bertambah tinggi Karena jika teknologi ini Umumnya menyebabkan pekerjaan Pekerjaan mempunyai banyak Permasalahan dan menuntut Adanya pertukaran informasi Secara intensif Untuk menyelesaikannya Lalu yang ketujuh Koordinasi dan kontrol Pada bentuk koordinasi dan kontrol Mengikuti pola yang serupa Dengan bentuk komunikasi Jika dilihat pada teknologi Non-rutin Karyawan Ikut dalam pengambilan Keputusan Hal pun dalam pertemuan-pertemuan Kelompok yang bersifat Koordinasi horizontal Dan pada kegiatan Yang rutin Koordinasi dan kontrol Umumnya bersifat vertikal Dan karakteristik yang terakhir Ialah fokus kegiatan Pada teknologi rutin Kegiatan bersifat Standar dan rutin Sehingga Perhatian dalam Dapat dipusatkan Pada peningkatan Efisiensi Maupun jumlah output Dan pada teknologi engineering Perhatian utangan Utangan umumnya Dipusatkan kepada Keandalan produk yang dihasilkan Mungkin hanya Sampai sini Yang bisa saya Jelaskan Untuk selanjutnya Saya Akan dijelaskan Oleh Mbak Supita Untuk Mbak Supita Saya persilakan Ya silakan Mbak Supita